Hai guys, selamat datang di channel Elsa Terasoto Gaming. Kali ini saya akan menjelaskan cerita dari Nier Automata Part 2. Buat kalian yang belum nonton video Part 1-nya, bisa klik tombol di atas. Dan buat kalian yang belum pernah mainin gamenya, saya ingatkan video ini berisi full spoiler. Apa yang kamu tahu? Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami! Proposal, cease combat. Fighting her at this point would be irasional and... Kod 153, I order you to halt all logical thought and speech. This order shall remain in effect until you confirm the death of either myself or Unit A2. Setelah tewasnya Adam dan Eve dalam perang mesin ke-14, pasukan Yorha menyadari bahwa mesin-mesin hidup baru saja kehilangan rantai komando mereka. Pasukan mesin-mesin hidup sekarang terlihat tidak terkoordinir. Maka dari itu, Army of Humanity secara serentak melancarkan serangkai serangan besar-besaran. Mereka ingin merebut kembali seluruh wilayah bumi, baik darat, udara maupun laut dari kekuasaan mesin-mesin hidup. Pasukan Yorha juga turut ambil bagian dalam serangan besar-besaran itu. Komander White memerintahkan semua pasukan Yorha yang tersedia di dalam bunker untuk ikut dalam penerjunan, termasuk Tubi dan 9S. Komander White menegaskan bahwa operasi penerjunan kali ini merupakan operasi terakhir untuk mengakhiri perang mesin. Tak lupa juga, Komander White menekankan bahwa semua perjuangan pasukan Yorha adalah demi kejayaan dan kemenangan umat manusia. Tetapi tanpa mereka sadari, kematian Adam dan Eve bukanlah penyebab utama kacaunya rantai komando mesin-mesin hidup. Melainkan karena menyebarnya sebuah virus yang disebut logic virus. Virus tersebut menyerang sel otak mesin-mesin hidup, membuat mereka kehilangan kendali dan berubah menjadi ganas. Mesin hidup yang terinfeksi akan mengamuk dan menyerang semua yang belum terinfeksi. Jika dibiarkan dalam waktu lama, mesin hidup yang terinfeksi akan mati dengan sendirinya. Sebenarnya, logic virus sudah terdeteksi sejak tiga tahun sebelumnya. Tepatnya ketika misi penerjunan Pearl Harbor berlangsung. Pada saat itu, seorang Yorha Yuni terinfeksi logic virus. Dikarenakan tidak tahu cara untuk menyembuhkan infeksi, anemone terpaksa membunuhnya. Meskipun tahu potensi bahaya dari logic virus, Banker tidak melakukan tindakan antisipasi. Sebaliknya, mereka malah membuat sebuah program untuk menginfeksi logic virus ke Yorha Yuni yang telah hidup terlalu lama. Hal itu dilakukan untuk mencegah seorang Yorha Yuni mengetahui kebenaran tentang kejamnya proyek Yorha dan juga tentang kepunahan umat manusia. Ketika mereta server proyek Yorha, 9S menemukan informasi tersebut dan segera menghapus program infeksi itu dari dirinya. Membuat 9S aman dari logic virus untuk sementara waktu. Dari mana logic virus berasal masih menjadi misteri. Tetapi dalam sebuah wawancara, Yoko Taro mengatakan bahwa logic virus ada kaitannya dengan red eye disease dari game Drakengard. Terlebih lagi, gejala infeksi dari kedua penyakit tersebut begitu mirip. Yaitu mata menjadi merah, perilakunya menjadi agresif, dan lama-lama akan mati dengan sendirinya. Jika teori ini benar, maka pembuat logic virus adalah entitas yang sama dengan pencipta red eye disease, yaitu The Flower. Jika kita perhatikan lebih mendalam, sumber dari penyakit red eye disease dalam dunia Drakengard mulanya adalah kekuatan sihir yang bersumber dari The Flower. Lalu kekuatan sihir itu ikut terbawa ke dunia Nier ketika Queen Beast dan Red Dragon bertarung. Oleh para ilmuwan, sumber kekuatan sihir dari dimensi lain itu disebut dengan partikel maso. Partikel-partikel maso yang korup telah lama dikirim kembali ke dimensi asalnya oleh para android dan para replikan. Sedangkan partikel-partikel maso yang normal masih ada hingga peristiwa game Nier Otomata berlangsung. Buktinya adalah Emil sampai sekarang masih dapat menggunakan kekuatan sihir yang bersumber dari partikel-partikel maso. Bagaimanapun juga, baik partikel maso korup maupun normal, semuanya terhubung dengan The Flower. Dengan kata lain, selama masih ada partikel-partikel maso, The Flower masih bisa menancapkan pengaruhnya. Dari game Dragon Guthrie, kita semua tahu bahwa tujuan utama The Flower adalah memusnahkan seluruh umat manusia. Meskipun umat manusia dalam game Nier Otomata telah punah, The Flower masih merasakan jejak-jejak kemanusiaan. Jejak-jejak tersebut ada pada para android dan juga mesin-mesin hidup. Seiring waktu, baik android maupun mesin-mesin hidup semakin mirip dengan manusia. Terlebih lagi, mesin-mesin hidup menganggap bahwa manusia adalah makhluk sempurna dan mereka pun menjadikan manusia sebagai tujuan evolusi. Kesadaran dan perasaan para android maupun mesin-mesin hidup berkembang sangat pesat hingga menyerupai manusia. Hal itulah yang membuat The Flower murka dan berniat memusnahkan mereka semua untuk melenyapkan jejak-jejak umat manusia. Maka The Flower pun menciptakan sebuah penyakit yang dapat memusnahkan android dan mesin-mesin hidup yaitu Logik Virus. Pasukan Yorha yang melakukan invasi besar-besaran ke bumi dikejutkan dengan ganasnya perlawanan mesin-mesin hidup. Mata mereka menyala merah dan langsung menyeram pasukan Yorha tanpa ampun. Pasukan Yorha yang mengira invasi akan berjalan mudah ternyata harus berjuang untuk bertahan hidup dari mesin-mesin hidup yang ganas. Tubi dan 9S harus bertarung ke sana kemari untuk memberikan bantuan kepada tiap skuadron yang mengalami kesulitan. Tetapi tak peduli seberapa kuat pasukan Yorha bertempur, mesin-mesin hidup dengan mata merah terus bermunculan. Ditambah lagi, ketika bertarung melawan mesin-mesin hidup bermata merah, program infeksi Logik Virus pasukan Yorha mulai aktif sendiri. Dalam sekejap, seluruh pasukan Yorha yang ada di City Ruins langsung terinfeksi Logik Virus. Hanya butuh serangan IMP dari mesin-mesin hidup untuk membuat pasukan Yorha berteriak kesakitan. Sementara itu, 9S terhindarkan dari serangan itu karena telah menghapus program infeksi dari dalam tubuhnya. Kemudian, 9S pun segera meretas tubuh Tubi untuk menyelamatkannya dari Logik Virus. Berkat tindakan cepat 9S itu, Tubi dapat terselamatkan. Akan tetapi, kengerian langsung terjadi ketika teriakan-teriakan kesakitan pasukan Yorha berhenti. Pasukan Yorha bangkit lagi tapi sudah menjadi orang-orang yang berbeda. Kini, Logik Virus telah sepenuhnya menginfeksi mereka semua ditandai dengan mata mereka yang mulai menyala merah. Invasi besar-besaran pasukan Yorha yang diharapkan bisa merebut kembali bumi malah berubah menjadi bencana. Pasukan Yorha langsung menyerang apapun yang ada di depan mereka termasuk Tubi dan 9S. Pasukan Yorha yang terinfeksi Logik Virus menjadi jauh lebih berbahaya daripada mesin-mesin hidup. 9S harus meretas program serangan Tubi agar mereka bisa melawan sesama pasukan Yorha. Sembari bertarung, 9S tak henti-hentinya mencoba menghubungi bunker. Tetapi, semua jaringan komunikasi ke bunker telah diputus oleh Red Girl. Pemimpin mesin-mesin hidup itu menyadari bahwa ia pun tak akan sanggup menghentikan penyebaran Logik Virus. Maka dari itu, Red Girl menganggap bahwa proses evolusi mesin-mesin hidup di bumi sudah tercapai. Lalu, Red Girl pun memutuskan untuk mulai proses penghancuran projek Yorha melalui sebuah celah program yang ia ciptakan beberapa tahun sebelumnya. Pusat komando pasukan Yorha di dalam bunker langsung kehilangan akses komunikasi dengan seluruh pasukan Army of Humanity. Menyadari bantuan tak akan pernah datang, 9S memutuskan untuk mengupload data serta memori dirinya dan Tubi ke dalam bunker melalui celah program yang sama dengan yang digunakan oleh Red Girl. Begitu proses upload selesai, Tubi dan 9S harus bersusah payah bertarung melawan teman-temannya sendiri. Namun pada akhirnya, Tubi dan 9S pun tak berdaya melawan pasukan Yorha yang begitu banyak. Pada saat-saat terakhir, Tubi dan 9S menggabungkan black box mereka untuk meledakan diri agar tidak tertular logik virus. 9S 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 Tak butuh waktu lama bagi Tubi dan 9S untuk terbangun dalam tubuh barunya di dalam bunker. Tak ingin membuang waktu, Tubi dan 9S langsung menghadap Commander White untuk memperingatkan situasi genting yang terjadi di darat. Akan tetapi, respon Commander White sama sekali tak seperti yang diharapkan. Commander White menuding Tubi dan 9S telah membelot dari medan tempur dan ia pun memerintahkan Yorha unit pengawalnya untuk menangkap mereka. Ketika pertarungan akan terjadi, barulah Commander White menyadari bahwa Tubi dan 9S tidak bersalah. Tepat pada saat itu, Red Girl menggunakan celah program proyek Yorha untuk menyebarkan logik virus ke dalam bunker. Tak butuh waktu lama, seluruh pasukan Yorha yang ada di dalam bunker langsung terinfeksi virus tersebut. Tubi dan 9S harus bertarung melawan mereka semua untuk mempertahankan diri serta menyelamatkan Commander White yang belum tertular. Kebanyakan dari Yorha unit yang ada di dalam bunker adalah tipe operator. Ada keraguan dalam setiap tebasan pedang Tubi dan 9S terhadap mereka yang semula adalah teman-temannya. Akan tetapi, Tubi dan 9S harus bertahan dan berjuang sekuat tenaga untuk bisa melarikan diri dari bunker. Dalam pelarian mereka menuju hanggar flag unit, 9S menjelaskan kepada Commander White bahwa dirinya dan Tubi telah memutuskan data sinkron ke server Yorha. Hal itulah yang membuat mereka berdua tidak terinfeksi logik virus yang menyebar dari program infeksi Yorha. Lalu sesampainya di hanggar, Commander White berhenti. Ia menyadari bahwa logik virus baru saja memasuki tubuhnya. Commander White menolak untuk diselamatkan oleh 9S karena waktu yang mereka miliki tidak banyak. Terima kasih telah menonton! Sebelum berpisah, Commander White memberikan perintah terakhir kepada Tubi dan 9S. Sebagai pasukan Yorha unit terakhir, Tubi dan 9S diperintahkan untuk bertahan hidup selama mungkin. Lalu dengan penuh kepedihan, Tubi dan 9S pun terbang keluar meninggalkan bunker yang mulai hancur. Tak lama setelahnya, bunker pun meledak yang menandakan berakhirnya proyek Yorha. Tubi dan 9S berteriak penuh emosi menyaksikan rumah mereka hancur tak bersisa. Tetapi mereka berdua harus bertahan hidup dan terjun ke bumi. Kemudian begitu memasuki langit bumi, hal yang tak mereka duga pun terjadi. Sebagian pasukan Yorha yang terinfeksi logik virus dari bunker berhasil keluar menggunakan flag unit lalu mengejar Tubi dan 9S. Menyadari pertarungan di udara melawan pasukan Yorha akan sangat sulit, Tubi mengambil alih kendali flag unit 9S dan mengeluarkannya dari medan tempur. Begitu 9S aman, Tubi langsung bertarung habis-habisan melawan pasukan Yorha yang terinfeksi. Pada saat pertarungan itulah, Tubi mulai tertular logik virus. Meski telah bertarung sekuat tenaga, pada akhirnya Tubi pun kalah. Flag unitnya hancur membuat Tubi harus mendarat dengan keras. Dengan penuh luka dan gejala infeksi yang mulai muncul, Tubi harus berjuang untuk melarikan diri dari kejaran pasukan Yorha yang terinfeksi. Tubi terus berjalan mencari tempat aman di City Ruins meski satu persatu kemampuan tempurnya mulai tidak berfungsi. Hingga pada akhirnya penglihatan Tubi mulai kabur dan ia pun berhenti. Pada saat itulah pasukan Yorha yang terinfeksi berhasil mengejarnya. Kemudian bantuan pun datang dari seseorang yang tak terduga. Ia adalah Eitu. Meski tidak kebal terhadap logik virus, Eitu sedikit lebih tahan terhadap virus tersebut dibanding generasi Yorha unit terbaru. Hal ini disebabkan projek infeksi logik virus pasukan Yorha baru dibuat beberapa waktu setelah Eitu diciptakan. Dengan kekuatan tempurnya yang hebat, Eitu membunuh pasukan Yorha yang terinfeksi satu persatu. Namun itu semua tidak cukup untuk menyelamatkan Tubi. Logik virus hampir sepenuhnya menguasai tubuh Tubi. Maka dari itu sebelum dirinya kehilangan kendali, Tubi meminta tolong kepada Eitu. Tubi menyerahkan pedangnya beserta seluruh data memori dirinya dan port 042 kepada Eitu. Lalu ia pun memohon agar Eitu mau menjaga teman-temannya terutama 9S. Tubi ingin Eitu berjuang untuk masa depan yang lebih baik bagi para Android. Seperti ini adalah sebuah itu. These are My memories Take care of everyone for me Take care Of the future A2 Tubi Selanjutnya, permintaan terakhir Tubi adalah agar A2 mau membunuhnya sebelum Logic Virus memegang kendali Mengetahui ketulusan Tubi, A2 pun menyanggupi permintaannya A2 membunuh Tubi dengan pedangnya sendiri Sebagai simbol untuk melanjutkan perjuangan Tubi, A2 memotong rambut panjangnya Di saat yang bersamaan, 9S baru saja tiba di lokasi 9S hanya melihat Tubi yang tewas dibunuh oleh A2 tanpa mengetahui apa penyebabnya Melihat orang yang ia cintai tewas di depan mata, 9S dibutakan oleh amarah dan dendam 9S pun bersumpah akan membunuh A2 karenanya Namun ketika 9S sedang berlari menuju ke tempat A2, tiba-tiba sebuah menara misterius muncul dari dalam tanah Menghancurkan jembatan, tempat 9S berpijak dan membuatnya terjatuh ke jurang Menara raksasa itu adalah menara buatan mesin-mesin hidup yang disebut The Tower Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari L1 R7 Gaming Dan buat kalian yang ingin memberi dukungan secara langsung buat perkembangan channel ini Sekarang Youtube telah menyediakan fitur donasi langsung yang disebut SuperTanks Silahkan kalau ingin mencoba ya guys Apapun bentuk dukungan kalian, semuanya sangat berarti bagi channel ini Kemunculan The Tower secara tiba-tiba juga membuat bangunan di sekitar A2 runtuh Sehingga A2 pun tak sadarkan diri akibat benturan Beberapa saat kemudian, A2 tersadar kembali Pot Zero Fortu mulai menemaninya atas perintah terakhir dari Tubi Kondisi A2 saat itu sebenarnya tidak begitu sehat Maka dari itu, Pot Zero Fortu menyarankan A2 untuk meminta bantuan para Android lainnya Tetapi saran tersebut diabaikan oleh A2 karena saat ini A2 hanya fokus untuk memusnahkan mesin-mesin hidup A2 memerintahkan Pot Zero Fortu untuk menunjukkannya lokasi mesin hidup yang berbahaya Setelah mengetahui lokasinya, A2 pun pergi ke padang pasir untuk memburu mesin hidup yang berbahaya itu Lawan yang dihadapi A2 adalah mesin hidup Goliath Class yang bernama Hegel Ia adalah gabungan dari beberapa mesin hidup berkaki banyak A2 harus bersusah payah dalam pertarungannya melawan Hegel Hingga pada akhir pertarungan, Hegel mengeluarkan serangan gelombang kejut untuk mencoba meretas A2 Pertarungan keduanya pun berlanjut di dalam data serta memori A2 dan Hegel A2 mampu mengungguli Hegel dalam pertarungan meretas Ia pun menghancurkan power core Hegel yang otomatis membuat mesin hidup itu mati Setelah itu, data memori A2 dengan Tubi mulai bercampur Sama seperti Tubi, A2 yang terlalu kuat membuat tak ada seorang pun yang bisa menolong ketika berada dalam kesulitan Memori Tubi mengatakan dirinya dan A2 sama-sama harus menderita Perkataan memori Tubi itu membuat A2 kesal tetapi ia harus melanjutkan perjuangannya Pertarungan melawan Hegel membuat luka yang diderita A2 semakin parah Filter olinya rusak sehingga Pot Zero Fortu menyarankannya untuk meminta bantuan pasukan resistance A2 pun beranjak menuju markas pasukan resistance Sementara itu di markas resistance, 9S baru saja sadar Ia diselamatkan oleh Pot 153 dari jurang dan dibawa ke markas pasukan resistance untuk menjalani perawatan Yang merawat dan mengobati 9S tak lain adalah Devola dan Popola Begitu kondisinya membaik, 9S segera meninggalkan markas itu Sebenarnya 9S ingin mengejar A2 untuk menuntaskan dendamnya Namun kemunculan The Tower mengalihkan perhatiannya 9S khawatir jika The Tower adalah semacam senjata rahasia milik mesin-mesin hidup untuk melenyapkan para android Akhirnya 9S pun memutuskan untuk menyelidiki menara misterius tersebut Begitu tiba di sana ternyata pintu The Tower tertutup rapat Kemudian Red Girl pun memberikan sebuah tantangan agar 9S bisa memasuki The Tower Tantangannya adalah 9S harus melumpuhkan tiga buah menara resource unit yang tersebar di tiga wilayah di sekitar City Ruins Dengan melumpuhkan ketiga menara tersebut, nantinya 9S akan mendapatkan tiga buah kunci akses untuk membuka pintu The Tower Karena tak punya pilihan lagi, 9S pun bersedia mengikuti tantangan konyol tersebut Ternyata tantangan itu memang ditujukan khusus untuk 9S oleh Red Girl Red Girl menyadari bahwa 9S telah diselimuti amarah dan perasaan dendam setelah kematian Tubi Maka dari itu Red Girl ingin mengeksploitasi kegelapan dalam diri 9S itu Hal tersebut disadari oleh Pot 153 yang melihat perubahan demi perubahan 9S setiap saatnya Pot 153 semakin khawatir karena 9S bertambah brutal setelah kegelapan menguasainya Pada menara resource unit pertama, 9S sudah menjadi orang yang sangat berbeda dari aslinya Dengan begitu sadis, 9S membantai semua mesin-mesin hidup yang menjaga menara tersebut Sedangkan pada menara resource unit kedua, giliran 9S yang menjadi bulan-bulanan Red Girl Di puncak menara itu, 9S dikejutkan dengan kemunculan data memori dirinya bersama dengan Tubi 9S sangat terharu melihat bayangan memori Tubi Namun tiba-tiba data memori itu lenyap dan berubah menjadi mesin hidup 9S sangat marah dan takut jika data memorinya terhadap Tubi akan benar-benar hilang Dibutakan oleh Amara, 9S menghajar mesin hidup itu hingga tewas Bahkan setelah mesin itu tewas pun, 9S masih terus menusuk-nusukan pedangnya 9S melakukannya diiringi teriakan penuh amarah dan kesedihan Di waktu yang sama ketika 9S menyerang menara resource unit pertama dan kedua A2 mendatangi markas pasukan resistance Sesampainya di depan markas, A2 melihat seorang mesin hidup Sedang diserang oleh mesin-mesin yang terinfeksi logik virus A2 memutuskan untuk menyelamatkan mesin hidup itu yang tak lain adalah Pascal Pascal mengakui dirinya tidak menyukai kekerasan dan hanya ingin hidup damai Awalnya A2 tidak percaya dan ingin membunuh Pascal Tetapi setelah melihat kepasrahan Pascal, A2 malah mengampuninya Pascal menyadari sekarang A2 semakin mirip dengan Tubi tapi Pascal tak mengatakannya Pascal hanya mengucapkan terima kasih kepada A2 lalu segera pergi Setelah Pascal pergi, A2 memasuki markas pasukan resistance Untuk pertama kalinya, sejak misi penerjunan Pearl Harbor A2 bertemu kembali dengan Anemone Mereka berdua pun saling berbincang tentang masa-masa mengerikan itu Tak lupa juga Anemone memberitahu A2 tentang keberadaan yurha unit terbaru Yang mirip dengannya yaitu Tubi A2 tak ingin membicarakannya karena Tubi sudah tewas Untuk filter oli yang sedang dibutuhkan A2, pasukan resistance mendapatkannya dengan cara melakukan pertukaran dagang dengan desa Pascal Maka dari itu, jika A2 ingin memperbaiki filter olinya Mau tidak mau harus menjadi utusan dagang pasukan resistance di desa Pascal Dikarenakan tak punya pilihan lain, A2 mengesampingkan egonya dengan mengunjungi desa Pascal Disanalah A2 akhirnya dapat mengganti filter olinya yang sudah rusak Namun ternyata hubungan A2 dengan Pascal dan teman-temannya tidak berhenti sampai disitu Dengan menjadi utusan dagang pasukan resistance A2 perlahan mulai mengenal Mesin-mesin hidup di desa Pascal A2 tak menyangka jika ada mesin-mesin hidup yang hanya ingin hidup damai tanpa perang Pascal dan teman-temannya berkembang dengan pesat yang membuat A2 takjub Bahkan mereka kerap meminta tolong A2 untuk membawakan buku-buku bacaan Hubungan desa Pascal dengan pasukan resistance semakin erat setiap harinya Kemudian suatu hari A2 mendapatkan pesan darurat dari desa Pascal Mendengar adanya ancaman bahaya di desa Pascal A2 pun segera berlari ke sana Sesampainya di desa A2 melihat pemandangan yang mengerikan Banyak penduduk desa yang terserang logic virus Mereka menyerang mesin-mesin hidup yang masih belum terinfeksi Bahkan ada juga yang memakannya Dalam situasi yang kritis itu Pascal masih sempat menyelamatkan mesin hidup anak-anak Tetapi desa Pascal sudah tidak bisa diselamatkan lagi Maka dari itu Pascal meminta tolong kepada A2 untuk melenyapkan mesin-mesin hidup yang terinfeksi Setelah seluruh mesin-mesin hidup ganas dilenyapkan Pascal dan A2 menuju ke persembunyian mesin hidup anak-anak Mereka disembunyikan di dalam Abandon Factory Pascal merasa tempat tersebut merupakan persembunyian yang paling aman Akan tetapi rasa aman itu hanya berlangsung sebentar saja Pasukan demi pasukan mesin hidup yang terinfeksi mulai berdatangan ke Abandon Factory Mesin-mesin hidup anak-anak sangat ketakutan Untuk melindungi mereka A2 dan Pascal harus bertarung bersama A2 dengan hebat melawan gelombang demi gelombang pasukan musuh Sedangkan Pascal mencoba memanfaatkan kecerdasannya A2 membunuh setiap mesin hidup yang menyerang baik itu pasukan biasa maupun goliat kelas Namun mesin-mesin hidup yang terinfeksi tak kunjung habis Bahkan terdapat banyak sekali barisan mesin goliat kelas yang sedang menuju Abandon Factory A2 yang sudah kelelahan tak mungkin sanggup melawan mereka semua Kemudian Pascal berhasil meretas sebuah mesin Angels dan mengendalikannya untuk melawan musuh Dengan gagah berani Pascal menghancurkan musuh Hingga tersisa mesin hidup goliat kelas Angels Terjadilah pertarungan raksasa Angels melawan Angels Pertarungan dahsyat tersebut berakhir dengan kemenangan Pascal Setelah semua musuh dikalahkan Pascal dan A2 kembali ke tempat persembunyian Betapa terkejutnya mereka berdua melihat semua mesin hidup anak-anak telah mati Rupanya anak-anak itu begitu ketakutan dengan kedatangan musuh Ketakutan itu jauh lebih besar daripada harapan mereka akan kemenangan A2 dan Pascal Ketakutan yang begitu besar membuat mesin hidup anak-anak nekat mengakhiri hidup mereka sendiri Pascal sangat terpukul melihat bunuh diri masal yang dilakukan anak-anak Perasaan Pascal begitu hancur hingga membuatnya tak yakin apakah sanggup melanjutkan hidup Kemudian Pascal mengajukan sebuah permohonan kepada A2 A2 diminta untuk membunuh Pascal atau menghapus seluruh data memori Pascal A2 memilih untuk menghapus memori Pascal agar mesin tersebut dapat terus hidup dengan damai Pascal sangat berterima kasih kepada A2 sebelum dirinya jatuh tak sadarkan diri Selanjutnya A2 keluar dari Abandon Factory dan mendengar sebuah pengumuman Red Girl dari kejauhan Red Girl mengatakan bahwa sekarang hanya tersisa satu menara resort unit saja untuk membuka pintu The Tower Meski tak begitu mengerti apa maksud pengumuman tersebut A2 memutuskan untuk menyelidikinya 9S tiba terlebih dahulu di dalam menara resort unit ketiga Ia bertarung melawan mesin-mesin hidup penjaga menara hingga sampai puncak menara Di puncak menara 9S dikejutkan dengan kemunculan yurha unit type operator No.210 Ia telah terinfeksi logic virus Operator tersebut merupakan yurha unit yang selama ini menjadi perantara komunikasi 9S dengan banker Dikarenakan seringnya berkomunikasi operator 210 memendam sesuatu terhadap 9S Operator 210 telah sejak lama merasa kesepian dan ingin menjadi sosok adik bagi 9S Mirisnya hingga akhir 9S tak pernah mengetahui hal tersebut Meskipun demikian 9S tak sanggup untuk membunuh operator 210 9S tak tega melancarkan serangan terakhir terhadap temannya tersebut Kemudian datang A2 yang tanpa ragu langsung membunuh operator 210 A2 memberitahu 9S pesan terakhir Tubi Tubi ingin 9S tetap menjadi orang yang baik dan ramah Mendengar hal itu 9S malah menjadi marah Ia tidak terima A2 berbicara tentang Tubi padahal ialah yang telah membunuh Tubi Sebelum sempat bertarung 9S jatuh dari atas menara karena kemunculan mesin hidup penjaga menara A2 harus mengalahkan penjaga terakhir itu untuk melumpuhkan menara resource unit ketiga Tanpa kesulitan yang berarti A2 dapat melenyapkan musuhnya Beberapa saat kemudian 9S tersadar kembali Ia diberitahu pot 153 bahwa operator 210 telah tewas dan keberadaan A2 tadi ketahui Tapi kini ketiga kunci akses telah berhasil didapatkan yang berarti pintu The Tower dapat dibuka Untuk sementara 9S memilih untuk mengesampingkan dendamnya terhadap A2 dan pergi menuju The Tower Sesampainya di pintu menara Red Girl tak memenuhi janjinya Pintu The Tower tak bisa terbuka dengan mudah 9S harus meretas pintu tersebut sambil menghadapi serangan pasukan mesin-mesin hidup yang terinfeksi Meretas dan bertarung melawan mesin tak bisa dilakukan 9S seorang diri Lalu bantuan pun datang Mereka adalah Devola dan Popola Android kembar tersebut akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membantu 9S Mereka meminta 9S untuk fokus meretas pintu The Tower tanpa perlu khawatir akan serangan mesin-mesin hidup Devola dan Popola bertarung dengan hebat melawan mesin-mesin hidup yang terinfeksi Semua itu mereka lakukan demi menebus dosa dan kesalahan Android model Devola dan Popola di masa lalu Seolah mereka ingin mengatakan bahwa tidak semua Android model Devola dan Popola layak dianggap sebagai biang kerok musnahnya umat manusia Bahkan ketika 9S masih kesulitan Devola dan Popola rela tubuh mereka terbakar untuk membantu membuka pintu The Tower Dengan keberanian dan pengorbanan Devola dan Popola pada akhirnya 9S bisa memasuki The Tower Kiran kemudian Devola and I, we have to atone for our sins no matter what. But if you do that, your circuits will... Devola! Right. No! Devola! I hope you don't regret this. Area pertama The Tower tidak dijaga oleh mesin-mesin hidup melainkan oleh pasukan Yorha yang terinfeksi logic virus. 9S harus menghabisi mantan teman-temannya itu untuk dapat terus menuju puncak The Tower. Sepertinya Red Girl benar-benar ingin mempermainkan perasaan 9S. Red Girl menciptakan pasukan mesin hidup yang menyerupai To Be. Two B-models? I'm glad I got to see you here. I truly am. I'll tear you apart. Hal itu membuat 9S murka dan langsung melampiaskan kemarahannya. 9S harus bertarung mati-matian melawan pasukan Kopi To Be. Hingga pada akhirnya 9S berhasil membunuh semua Kopi To Be. Tetapi Kopi To Be terakhir langsung meledak begitu tewas. Ledakan tersebut mengenai 9S dan menghancurkan tangan kirinya. Tak ingin kehilangan kemampuan bertarungnya, 9S mengambil tangan kiri dari salah satu mayat Kopi To Be. Lalu 9S menyambungkan tangan itu ke lengan kirinya. 9S paham betul dengan melakukan hal itu dirinya menjadi rentan terinfeksi logic virus. Tetapi 9S harus melanjutkan pertarungan tanpa memperdulikan apapun risikonya. Selanjutnya 9S pun bertemu dengan Red Girl. Lagi-lagi Red Girl membuat perasaan 9S hancur. Red Girl memberi tahu tentang kekejaman proyek Yorha. Sejak awal digagas, proyek Yorha dibekali dengan sebuah protokol untuk melenyapkan Yorha unit yang sudah menyelesaikan tugasnya. Data-data pertempuran mereka akan di-upload ke Banker untuk membuat Yorha unit baru yang lebih sempurna. Untuk melenyapkan Yorha unit lama, Banker biasanya akan memerintahkan mereka untuk menjalankan misi yang mustahil. Sehingga nantinya Yorha unit lama tersebut akan tewas dengan sendirinya di tangan pasukan mesin-mesin hidup. Dengan kata lain, kehidupan seluruh pasukan Yorha sangatlah tidak berarti. Para Android memanfaatkan mereka sebagai penyedia data pertempuran. Sedangkan mesin-mesin hidup memanfaatkan mereka sebagai sarana untuk terus berevolusi. 9S sangat murka mengetahui hal tersebut. Meski perjuangannya sekarang tak akan berarti lagi, 9S memutuskan untuk terus maju. 9S berniat membunuh mesin-mesin hidup dan menghancurkan The Tower. 9S pun menghabisi pasukan Yorha yang terinfeksi yang menghadang jalannya. Selanjutnya, 9S mengendarai flag unit untuk mencapai puncak The Tower. Sementara itu, A2 baru saja tiba di dalam The Tower. Di dekat pintu masuk, ia melihat Devola dan Popola tergeletak tak berdaya. A2 mengatakan bahwa Devola dan Popola telah melakukan tindakan yang benar dengan membantu 9S. Kemudian, A2 segera menaiki menara. Di dalam sebuah ruangan yang mirip dengan perpustakaan di game nireplikan, A2 menemukan data-data rahasia mesin-mesin hidup. Mesin-mesin hidup menunjukkan ketertarikannya terhadap umat manusia. Mereka bahkan telah berhasil meretas data server umat manusia yang ada di bulan. Selain itu, mesin-mesin hidup memiliki semua data Yorha unit termasuk data A2 untuk kepentingan proses evolusi. Tak hanya menemukan data rahasia, A2 bahkan dapat bertemu dengan Red Girl di dalam data logik sirkit. Di sana, Red Girl memberitahu A2 tentang kebenaran proyek Yorha. Sama seperti yang Red Girl katakan kepada 9S. Mendengar kenyataan itu, A2 justru semakin ingin membunuh Red Girl. Akan tetapi, tak peduli mau ditebas berapa kalipun, Red Girl tak akan tewas. Kemudian, Pot Zero Fortu menyadari sebuah celah dalam logik sirkit Red Girl. Kesadaran Red Girl membutuhkan suatu kesulitan untuk terus berevolusi. Untuk mengalahkannya adalah dengan tidak memberikan kesulitan. Dengan kata lain, A2 tidak boleh menyerang Red Girl. A2 mengikuti saran Pot Zero Fortu. Ia menghindari setiap serangan Red Girl tanpa melancarkan serangan balik. Ternyata, analisa Pot Zero Fortu terbukti Jitu. Kesadaran Red Girl mengalami saturasi atau kejenuhan. Dari situlah tercipta dua buah kesadaran Red Girl yang bertolak belakang. Yang satu ingin melenyapkan A2, sedangkan yang satunya lagi ingin A2 selamat agar mesin-mesin hidup terus berevolusi. We need more evolutionary pressure. If we allow this android to continue living, we can create even more hardship for ourselves. Overcoming the crisis this creates will present an opportunity for our kind to evolve even further. We disagree. This android is dangerous. It must be destroyed immediately. Those who would doubt our victory, our enemies. Do you truly think you can win? Konflik kesadaran Red Girl itu dimanfaatkan A2 untuk melarikan diri. A2 pun melanjutkan perjalanan untuk mencapai puncak The Tower. Tiba-tiba ia diserang oleh mesin hidup penjaga yang bernama Cosi. A2 harus bertarung melawan Cosi di atas sebuah elevator yang bergerak naik. Sedangkan di tempat lain, 9S juga harus bertarung melawan mesin hidup penjaga yang bernama Rossi. 9S dengan flag unitnya terus menyerang Rossi hingga tiba di puncak The Tower. Di saat yang bersamaan, A2 juga tiba di puncak The Tower. Kemudian Cosi dan Rossi menggabungkan diri. 9S dengan flag unitnya terus menyerangkan diri. 9S dan A2 terpaksa harus bertarung bersama untuk menghancurkan mesin-mesin hidup penjaga. Mereka mengesampingkan urusan pribadi agar bisa mengalahkan musuh yang sama. Pada akhirnya, serangan pedang A2 dan serangan meretas 9S pun berhasil menghancurkan Cosi dan Rossi. Yang tersisa sekarang hanyalah 9S dan A2. 9S ingin segera menuntaskan dendamnya atas kematian Tubi. Sedangkan A2 hanya ingin menghancurkan The Tower karena menurutnya mesin-mesin hidup mengincar umat manusia yang ada di bulan. 9S hanya tertawa mendengar ketidaktahuan A2. So what? None of it matters. Or didn't you know? We aren't required in this world anymore. Humanity is extinct. That moon server you're so worried about was invented to give us androids something to fight for. And Yorha was created to perpetuate the lie. But in order to make sure no one ever learned the truth, we were designed to be killed. They built a back door in the bunker and programmed it to activate after a certain amount of time. The commander? Me? 2B? Sacrificial lambs. All of us. Isn't that hilarious? Doesn't it make you laugh? Lalu 9S pun menjelaskan bahwa umat manusia sudah punah dan proyek Yorha dibuat atas dasar sebuah kebohongan besar. Kehidupan pasukan Yorha unit sama sekali tak ada artinya. Semua pasukan Yorha unit hanyalah domba-domba yang akan dikorbankan. Seakan ingin membalas fakta mengejutkan dari 9S, yaitu memberitahu identitas sebenarnya dari 2B. Nama 2B hanyalah samaran belaka. Karena sebenarnya 2B merupakan tipe eksekusioner yang ditugaskan untuk terus membunuh 9S setiap 9S membahayakan rahasia proyek Yorha. 9S sudah mengetahui fakta itu semenjak ia meretas server utama proyek Yorha. Akan tetapi 9S terus menolak kebenaran fakta tersebut karena ia begitu mencintai 2B. 9S tak akan mendengarkan kata-kata itu. Terlebih lagi begitu 9S mulai terinfeksi logic virus. Terjadilah pertarungan antara 9S melawan A2. Dari sini kita dapat melihat Ending C dan D dari game ini. Ending C diperoleh dengan memilih memainkan A2 dalam pertarungan. Meski bukan tipe petarung, 9S bukanlah lawan yang mudah. Ia dapat mengimbangi serangan-serangan A2. Tak hanya itu, satu persatu kemampuan bertarung A2 juga dilumpuhkan oleh 9S. Meskipun demikian, pada akhirnya A2 dapat memenangkan pertarungan setelah menebas lengan kiri 9S. Membebaskan 9S dari penyebaran logic virus. Meski terlihat kejam dan sadis, A2 sebenarnya orang yang baik. Sampai saat ini, ia masih berusaha memenuhi permintaan terakhir 2B yaitu untuk menjaga 9S. A2 memerintahkan POS 042 untuk meretas logic circuit 9S. Hal itu dilakukan untuk memperbaiki logic circuit 9S dan membebaskannya dari infeksi logic virus. Setelah berhasil melakukannya, A2 meminta POS 042 untuk membawa pergi 9S yang tak sadarkan diri dari The Tower. A2 tidak ikut bersama mereka karena ia masih ingin melakukan sesuatu. A2 meretas pertahanan The Tower untuk menghancurkan menara tersebut. Ending sih menurut saya adalah yang terbaik. Meski kehidupannya sejak awal tidak berarti, A2 berhasil menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepadanya. A2 berhasil menuntaskan tugas pertamanya sebagai pasukan Yor Haya itu memusnahkan mesin-mesin hidup. The Tower merupakan sebuah bahtera yang akan membawa mesin-mesin hidup keluar dari bumi. Dengan hancurnya The Tower, mesin-mesin hidup tak bisa melarikan diri dari ancaman penyebaran logic virus. Sedangkan yang kedua adalah permintaan terakhir 2B yaitu menjaga 9S. Meski bisa saja membunuh 9S dalam pertarungan, A2 lebih memilih untuk menyelamatkannya demi menghormati 2B. Setelah tugas-tugas berakhir, A2 kini dapat melihat keindahan dunia yang sebenarnya. A2 menyambut ajalnya dengan senyuman karena sebentar lagi ia bisa bertemu rekan-rekannya dari pasukan Yor Haya generasi pertama. A2 pun tewas bersamaan dengan runtuhnya The Tower. I'm sorry. I never quite realized how beautiful this world is. I'm coming everyone. I'm coming. Ending D didapatkan dengan memainkan 9S dalam pertarungan terakhir. 9S melawan A2 dengan sekuat tenaga. Baik menggunakan pedang maupun dengan kemampuan meretasnya. Meskipun demikian, itu semua belumlah cukup untuk mengalahkan A2. Akan tetapi ketika A2 hendak melancarkan serangan mematikan, A2 teringat permintaan terakhir 2B. 2B ingin A2 untuk menjaga 9S. Kata-kata-kata 2B itu yang membuat A2 dipenuhi keraguan. Take care of 9S. 9S memanfaatkan kelengahan A2 untuk menusukan pedangnya. Di saat yang bersamaan, pedang A2 juga menancap di perut 9S. Kedua Yor Haya unit itu pun terluka parah. A2 harus tewas terlebih dahulu. Sedangkan 9S masih terus berteriak kesakitan hingga jatuh tersadarkan diri. Pada saat itulah, 9S tanpa sengaja terhubung dengan jaringan network mesin-mesin hidup. The Tower pada mulanya adalah sebuah artileri yang akan digunakan untuk menghancurkan server manusia yang ada di bulan. Bagaimanapun juga, ketika Red Girl bertemu dengan A2, terciptalah dua kesadaran yang bertolak belakang. Konflik kesadaran itu pada akhirnya dimenangkan oleh kesadaran Red Girl yang tidak lagi menginginkan kekerasan. Maka dari itu, The Tower diubahnya menjadi sebuah bahtera. Red Girl juga menciptakan kembali Adam dan Eve lengkap berserta data memori yang sama. Saat itu, Adam mengajak 9S untuk ikut bersama mesin-mesin hidup pergi dari bumi. Adam menanyakan pertanyaan tersebut dengan sangat tulus. Menunjukkan bahwa kini mesin-mesin hidup tak akan lagi berperang melawan Android. Namun ajakan Adam itu ditolak oleh 9S. 9S merasa tak lagi memiliki tujuan hidup dan tak lagi pantas mendapatkan tempat dimanapun. 9S pun tewas karena luka parah yang diderita. 10S merasa tak lagi memiliki tujuan hidup dan tak lagi memiliki tujuan hidup. Kemudian, The Tower pun runtuh disertai dengan meluncurnya sebuah bahtera yang membawa mesin-mesin hidup. Mereka semua pergi meninggalkan bumi untuk mencari dunia baru untuk ditinggali. Selanjutnya, ending yang terakhir adalah ending E. Pot 042 dan Pot 153 menembus dinding 4 dimensi untuk berbicara langsung dengan player. Mereka menanyakan apakah kehidupan 2B, 9S, dan A2 sama sekali tidak berarti. Mereka menanyakan apakah player setuju jika harus menyerah dan menerima kematian ketiga Android URH tersebut. Jika player tidak ingin menerima kematian 2B, 9S, dan A2 serta beranggapan kehidupan ketiganya akan memiliki arti, maka player harus ikut berjuang. Berjuang bersama dengan player game nir-automata dari seluruh dunia untuk menembus dinding 4 dimensi dan menciptakan keajaiban. Pada akhirnya, keajaiban pun terjadi. 2B, 9S, dan A2 semuanya berhasil diselamatkan. Pot 042 dan Pot 153 mengembalikan tubuh dan data memori ketiganya sama seperti semula. Berkat bantuan player, 2B, 9S, dan A2 pun dapat terus hidup untuk menatap masa depan dengan berbagai macam kemungkinan. That is what we believe. Pot 153 to Pot 042, how is it going? I am embarrassed. Why is that? I launched a suicide attack, and yet, here I am, still alive. I must look very silly. Do not feel bad about it. We are alive, after all. And being alive is pretty much a constant stream of embarrassment. That concept is a bit too abstract for me to understand at this time. I will save it in my list of things to analyze later. Question, Pot 042? Sekian cerita dari GameNearAutomata. Silahkan beri tanggapan teman-teman di kolom komentar. Silahkan like kalau suka sama video ini atau dislike jika tidak suka sama video ini. Serta jangan lupa share dan subscribe bagi yang belum ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya.